Sektor Mineral dan Batu Bara atau Minerba telah lama menjadi penopang tangguh penerimaan negara. Berbagai rintangan dalam pengelolaannya memberikan tantangan yang terjal. Mulai dari maraknya pertambangan ilegal, hingga pelaksanaan kewenangan instansi pemerintah yang sektoral, menjadikan penerimaan negara yang didapat belum optimal. Data dari hulu ke hilir yang belum diintegrasikan, menimbulkan indikasi penerimaan negara mengalami kebocoran. Dibutuhkan sebuah terobosan baru dan inovasi untuk menghasilkan solusi yang lebih presisi. Diperlukan rekonsiliasi data hulu hilir untuk mewujudkan satu data pengawasan Minerba, agar setiap komoditas yang dimanfaatkan telah dibayar kewajiban penerimaan negaranya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIMBARA mentransformasi pengelolaan sektor Minerba melalui peranyata dari setiap instansi pemerintah yang ada. Pelaksanaan kewenangan yang dulu berjalan sendiri-sendiri dibuat sinergi dalam sebuah kolaborasi. Kementerian ESDM mempercepat perizinan, memperkuat pengendalian produksi penjualan, serta memastikan pembayaran PNBP melalui Modi, Moms MVP, dan e-PNBP. Kementerian Keuangan melalui Direktora Jenderal Anggaran, menjamin akuntabilitas pengelolaan PNBP terjaga melalui SIMPONI. Kementerian Perdagangan memperkuat pengendalian perizinan dan pengawasan atas kebijakan ekspor melalui Inatrate. Kementerian Keuangan melalui LNSW, memperkuat pemeriksaan perizinan terkait larangan dan pembatasan melalui SINSW. Kementerian Keuangan melalui Dijendaya dan Cukai, menjamin penegakan hukum kawasan kepabianan melalui CESA. Kementerian Perhubungan menjaga keamanan dan keselamatan pengangkutan melalui Inaportnet. Bank Indonesia memperkuat pengawasan lalu lintas devisa ekspor melalui SIMODIS. Seluruhnya diintegrasikan melalui SIMBARA. SIMBARA hadir mengusung sebuah harapan nyata, memperbaiki pengelolaan sektor minerba untuk Indonesia. Sebuah ekosistem pengawasan terintegrasi serta muara data bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan sektor minerba. Memujudkan lima pilar sinergi sumber daya alam yaitu mendeteksi ketelusuran aliran uang, aliran dokumen, aliran barang, aliran pengangkutan, dan aliran entitas sehingga tercipta satu data Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga. Optimalisasi penerimaan negara, pencegahan illegal mining, dan mengawal kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta hilirisasi. Kementerian SDM akan terus berkomitmen untuk mendukung proses integrasi data digital dari huluk hilir melalui proses keterbukaan data. Kementerian Lembaga ini akan memberikan dukungan melalui kemudian data terkait dengan pengangkutan atau percapalan keterbukaan mineral dan batu barang. Ini merupakan suatu bentuk kuatnya sinergi dan koordinasi untuk penguatan sistem data kelolaan mineral dan batu barang dari huluk hilir. Dengan sistem, satu portal sistem kemasi mineral dan batu barang, ini saya kira akan sangat baik dan saya apresiasi banget. Dan ini saya kira akan membantu pundi-pundinya Menteri Keuangan. Kami menyambut diterapkannya aplikasi Simbara. Kita berharap Simbara akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesenjatan rakyat. Kesuksesan Simbara merupakan langkah awal untuk pengelolaan penerimaan negara sektor sumber daya alam secara keseluruhan dengan direplikasi pada sektor lainnya sehingga menjadi lebih baik. Sinergi dan kolaborasi setiap elemen pemerintah terbukti menghasilkan kekuatan yang lebih dasar untuk tata kelola sektor Minerba yang lebih baik. Simbara, kemajuan sektor Minerba Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.